Hai Mams, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Nah, seperti judulnya, kali ini kita akan memberikan 7 rekomendasi di channel Youtube yang benar-benar kids friendly dan benar-benar bermanfaat untuk anak So, apa aja channel Youtube-nya? Nonton terus videonya ya! Nah, yang pertama adalah channel Blippi Mami sebelum terkenal dengan channel ini Jadi, si Blippi ini adalah seorang dewasa yang bergaya lucu dan menyenangkan dimenuh dengan pakaian yang cerah yang mungkin warna-warnanya memang disukai anak yang ketanya jadi fun Si Blippi ini memberikan salah satu menurut saya channel yang edukatif karena dia akan mendatangi tempat-tempat menarik yang memang mungkin ingin diketahui oleh anak terus dia juga mengajarkan bagaimana sesuatu itu beroperasi gitu Nah, misalnya dia sedang membahas tentang ekskavator dia akan menjelaskan ekskavator itu komponennya terdiri dari apa aja gitu misalnya dia ada tempat kabin yang ditempatin oleh pengendaranya ada rodanya segala macam Nah, jadi gampang bicara sama anak tapi isinya itu sesuatu yang menjelaskan gitu mendeskripsikan apa yang sedang dibahas salah satunya ya ekskavator jadi ekskavatornya ekskavator ini adalah salah satu yang menghubungkan kami dengan channel Blippi itu kemudian ya anak-anak memain sering lah untuk menonton si channel itu jadi kalaupun misalnya anak kita belum tahu nih belum pernah lihat secara langsung setidaknya dengan nonton channel ini anak-anak bisa ya ikut merasakan dan ikut memuaskan terasa ingin tahu anak lah tentang suatu hal gitu Nah, yang kedua adalah Kokomelon jadi kalau tadi Blippi mungkin bisa diberikan kepada anak yang usianya 4 tahun ke atas lah tapi anak saya udah nonton channel itu tapi kalau untuknya Kokomelon ini bisa nih ditonton sama anak yang mungkin dari bayi lah ya karena memang kontennya itu tentang banyak tentang nyanyian gitu dan animasinya berupa ya berupa animasi kalau Blippi kan dia berupa ya orang dewasa yang membawakan membawakan videonya Kokomelon ini adalah channel tertua yang ada di Youtube gitu kalau gak salah dia sudah mulai beroperasi dari tahun 2006 dan sudah membuat video anak itu selama 14 tahun jadi cukup lama ya Mams Nah, Kokomelon itu sendiri berada di bawah sebuah perusahaan yang namanya Treasure Studio Inc nah yang basisnya itu di California Amerika Serikat Nah, yang ketiga Pinkfong Pinkfong ini sangat terkenal karena nyanyian spot viral sampai di ya di parodikan bukan diparodikan sih sampai orang dewasa gitu kayak yang Baby Sharp pasti mamis semua udah tau ya pasti mengenalnya lah karena emang sangat-sangat terkenal si channel satu ini si Baby Sharp itu booming beberapa waktu yang lalu dari sebenarnya dari channel si Pinkfong ini Pinkfong adalah merek edukasi dari perusahaan di Korea Selatan yang namanya Smart Study jadi maskapnya itu adalah rubah yang berwarna pink yang kadang-kadang yang bernaman pinkfong yang kadang-kadang ditemani oleh temannya yang namanya Hogi nah intinya di channel Pinkfong ini banyak sekali lagu dan juga cerita anak-anak dalam bahasa Inggris jadi cek aja mam channelnya dan yang keempat adalah nusukara kalau yang ini adalah channel animasi yang diciptakan oleh anak dalam negeri oleh ya ini produksi dalam negeri yang di miliki oleh yang diproduksi oleh The Little Giants dan juga For Strict Production jadi ini menceritakan tentang kehidupan kakak beradik yang namanya Nusa dan Rara yang disana banyak sekali mengajarkan misalnya berdoa sebelum tidur terus adab makan kemudian ya intinya hal-hal yang baik lah gitu nah dan juga dia ada lagu-lagu islami yang sangat mudah untuk diakal oleh anak kemudian si Nusa ini juga merupakan representasi dari seorang anak disambilitas tapi benar-benar positif jadi dia jadi intinya itu si Nusa dan Rara ini memberikan pesan moral yang benar-benar baik tentang bagaimana mengajarkan adab sebelum tidur mengingat sholat terus menghargai orang tua dan lain-lain yang kelima adalah Rikode Series kalau Rikode Series ini merupakan salah satu pemain baru di animasi di dalam negeri nah Rikode Series ini di launching pada tanggal 9 Februari 2020 jadi baru banget baru di Februari kemarin nah si Riko ini nah kalau serial Riko ini adalah serial animasi yang memunculkan ilmu pengetahuan atau sains di dalamnya sehingga anak akan mempelajari sains dan sekaligus agama jadi si Riko ini ditemani oleh sebuah robot seorang robot yang dinamakan dengan Q1-110 Q1-10 nah dia si robot ini bisa menjawab apapun kayak keinginan tahuan anak gitu dijawabnya berdasarkan dari agama dulu jadi si Rikode Series ini gak cuma tentang mengejarkan bagaimana berlaku baik tetapi lebih kepada bagaimana memahami tentang sesuatu yang sifatnya sains tapi dari kacamata agama Islam jadi menurut saya ini juga sangat menarik sekali mungkin channel ini cocok untuk anak kita yang berusia 4-4-15 tahun cocok untuk anak kita yang berusia 4-15 tahun untuk mengetahui sains dari segi yang lebih menarik lagi mungkin segitu aja video kali ini terima kasih kalian sudah menonton sampai ketemu di video berikutnya terima kasih daaah selamat menikmati terima kasih